Yang dilaporkan adalah Farudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa Farudiana cuma membuat laporannya cuma pasal 338. Berarti sekarang kita laporkan adalah Farudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembokaran mayat tidak ada benda-benda tajam yang hanya benturan saja. Penyebab kematiannya bukan tusukan tapi hanya benturan di kepala. Lagi di proses karena saya nggak tahu ya mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan baris krim atau polda tapi kalau mereka di sini mereka merasa kasus kecil saja mereka tidak mampu menangani apalagi memerisah orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Ludian itu rekayasa waktu itu? Ya pengakuan yang disampaikan dari Ludian itu bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya setelah yang terjadi ke delapan orang itu bonyok-bonyok semua lebih bonyok daripada mayat. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita terus berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Eki, eh Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih Indonesia berduka jika proses penanganan dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 9, dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami, kami gak berpikir dulu 11 jadi 9, kalau perlu sekarang mau berapapun ya, Kalau memang itu merupakan satu kerega yasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban, Kita maunya bukan hilang dua, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.